Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Gardiman di Adkar Channel Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah SWT Karena itu Rajab juga disebut sebagai bulan haram Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Rajab adalah bulannya Allah Syaban adalah bulanku Dan Ramadan adalah bulannya umatku Karena itu dianjurkan bagi setiap muslim Untuk memperbanyak zikir, kuasa sunnah Dan berdoa ketika memasuki bulan Rajab Di antara doa yang dianjurkan dibaca saat memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa banligna Ramadan Ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab Dan bulan sya'ban Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan Dalam kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Menjelaskan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib Memperbanyak ibadah ketika masuk malam pertama bulan Rajab Kana'aliyun radiyallahu anhu yufarrigu nafsahu lil'ibadati fi arba'i layalin fi sannati Wa iya awalu lelatin min rajab wa lelatul fitri wa lelatul adha wa lelatul nisfi min sya'ban wa kana min du'aihi fihan Sayyidina Ali radiyallahu anhu memfokuskan dirinya untuk beribadah dalam 4 malam dalam 1 tahun Yaitu malam pertama bulan Rajab Malam Idul Fitri Malam Idul Adha Dan malam nisfi sya'ban Dan di dalam kitab Al-Gunyah Dituliskan doa yang dipanjatkan Sayyidina Ali Ketika memasuki bulan Rajab Ya Allah limpahkanlah rahmat ta'zim kepada Muhammad dan keluarganya yang menjadi pelita-pelita hikmah Pemilik kenikmatan sumber perlindungan Jagalah kami sebab keberkahan mereka dari keburukan Dan jangan kau ambil kami dalam keadaan lupa Jangan jadikan akhir urusan kami sebagai penyesalan Ridoilah kami Sesungguhnya ampunanmu bagi orang-orang yang zalim Dan aku bagian orang yang zalim itu Ya Allah ampunilah aku atas dosa yang tidak pernah bisa membahayakanmu Berilah aku sesuatu yang memang tak ada manfaatnya sama sekali untukmu Sesungguhnya engkau itu mahaluas rahmatnya Hikmahnya yang sangat indah Berikanlah kami kelapangan dan ketentraman Keamanan dan kesehatan Serta rasa syukur Selamat sentosa dan ketakwaan Berikan kesabaran dan kejujuran kepada kami Dan orang-orang yang engkau cintai Berikan kami pula kemudahan yang tidak ada kesulitannya sama sekali Semoga itu semua juga Engkau berikan bagi keluarga kami Anak kami Saudara-saudara kami seagama Dan engkau berikan kepada orang tua yang telah melahirkan kami Dari muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih